Di tengah kontroversi lagu barunya yang berjudul, Red Velvet, Raffi secara personal mengungkapkan permintaan maafnya. Halo, ini Raffi. Saya ingin berbicara tentang kontroversi yang terkait dengan lagu dari album baru, Ross. Pertama, saya ingin meminta maaf dengan tulus kepada anggota Red Velvet, yang disebutkan dalam lirik, dan kepada semua afiliasi agensi. Kedua, saya meminta maaf kepada banyak penggemar yang telah mengawasi saya. Saya juga meminta maaf atas permintaan maaf saya yang tertunda, ketika saya seharusnya berbicara sesegera mungkin. Saya berjuang keras tentang urutan di mana saya harus bertanggung jawab atas masalah baru-baru ini. Sebelumnya hari ini, saya menyampaikan permintaan maaf pribadi kepada anggota Red Velvet melalui agensi mereka, serta kepada afiliasi mereka. Tentu saja, saya merasakan beban berat untuk menciptakan situasi yang tidak menguntungkan seperti itu sejak awal. Tidak hanya itu, tetapi sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas agensi bernama Groove One N, saya sangat merenungkan kecerobohan saya mengenai situasi ini. Saya malu karena saya gagal menyadari betapa isinya akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi banyak orang. Saya berharap dapat menciptakan sebuah lagu dengan energi yang manis dan cerah. Namun, karena fakta bahwa grup tertentu disebutkan, artis tertentu serta penggemar mereka terpengaruh secara langsung, sebagai penulis lirik lagu ini, saya percaya bahwa tanggung jawab atas masalah ini ada pada saya. Akibatnya, saya telah mencapai kesepakatan dengan distributor musik untuk menghapus lagu ini dari semua platform. Mungkin perlu beberapa saat sebelum perubahan diterapkan sepenuhnya, tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk mengambil tindakan segera. Selain itu, saya berjanji untuk mengerjakan musik dengan sangat hati-hati dan hati-hati mulai sekarang. Sekali lagi, saya minta maaf kepada semua orang yang mungkin telah mengecewakan saya melalui masalah baru-baru ini, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda lagi. Terima kasih.